Nah kemarin sudah sempat kita pelajari tentang sifat operasi bentuk aljabar Ada yang komutatif, asosiatif maupun distributif secara sifat sama Secara sifat sama seperti penjumlahan biasa Penjumlahan mengurangkan perkalian dan pembagian biasa Namun yang bisa dioperasikan adalah hanya yang sejenis Sekali lagi hanya yang sejenis Yang sukunya sama Betul, sukunya sama atau yang sejenis Kalau lain jenis atau sukunya tidak sama Itu kita tidak bisa mengoperasikannya Tidak bisa memberikan operasi pada yang suku selain Jadi ini kalau santainya disini contoh Ini kemarin contohnya rada keliru sedikit Ini tidak ada X-nya Jadi bisa nanti diperbaiki Ya, yang disini ada X-nya Ya, saya nyamati Tiarin aja Ada? Ada Oke Nah, misalnya disini adalah Kalau contohnya ini kan 9X ditambah Eh, dikurang 4X ya Nah ini bisa dioperasikan karena dia sejenis Caranya cukup mudah mengoperasikannya ya Mengurangi saja bilangannya Lalu variablenya mengikutinya Lalu variablenya mengikutinya Seperti ini Kok ilang lagi? Wah baru muncul Numpuk jadinya banyak Oke Numpuk jadinya Nah seperti ini ya Ini cara yang mudah Untuk penjublahan pengurangan Maupun Ya penjublahan maupun pengurangan ya Nah ini seperti ini Atau Nah sekarang kalau yang diperkali ya Dia boleh mengalihkannya Kalau kemarin yang Bapak contohkan Misalnya 2A Dikali Kalinya boleh menggunakan silang Seperti ini Misalnya 4B begini ya Nah ini maka berarti 2 dikali 4 Dikali A Dikali B Kalau perkalian itu dia bisa linear Jadi semuanya bisa dibuat sama semua gitu ya Karena dia 2A saja sebenarnya 2 kali A gitu Nah ini baru mendapatkan 8AB gitu Ya seperti ini Kalau pembagian catannya sama nggak Pak? Pembagiannya Nah pembagiannya sama kan Yang kemarin contohnya Misal ada 4X gitu ya Dibagi 2X gitu Nah maka Nah maka Pembagian seperti Pakai ini Nah gini ya 4X per 2X Berarti ini kan Coret-coret 4 dibagi 2 itu 2 X dibagi X 1 Ini Karena Karena X dibagi X Maka 1 Dia jadinya tinggal 2 Gitu ya 2 kali 1 atau 2 Nah Kalau seandainya berbeda Ya Kalau seandainya berbeda Misalnya ada 2A Eh jangan 2 lagi Yang lain 6B Dibagi 2A Maka yang hanya bisa dibagi adalah Hanya Bilangannya Koefisiennya Iya Koefisiennya aja 6B Per 2A Jadi nanti dia tetap 6 dibagi 2 3 Ya berarti Jadi tinggal Atasnya tinggal 3B Bawahnya tinggal Jadi 3B Per A Gitu Oke Sampai sini untuk contoh-contoh Pembagian Bisa dipahami Bisa 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 Oke Kebayang ya Kebayang ya Jadi ingat Kalau tidak sejenis Tidak bisa dioperasikan Jadi misalkan B dibagi A Gak bisa Nah Kecuali kalau B kali A Jadi A B Oke Nah sekarang Kita lihat Untuk yang Masing-masingnya Disini Ini contoh Untuk penjumlahan pengurangan Kalau ada lebih dari 2 suku Atau Beberapa suku Yang berbeda Ya Sama Kita harus mengelompokkan Ini disini Ada 4X Kuadrat Dengan Min X Kuadrat Maka yang bisa Dioperasikan adalah 4X kuadrat Dan Min X Kuadrat Gitu ya Nah Perkali ya Juga sama tadi Seperti yang Mbak sampaikan Bilangannya Dengan bilangan Variable Dengan variable Gitu ya Pak Ya Kalau penjumlahan Atau Pengurangannya Yang Itu kalau Tidak ada suku Yang sama Ya sudah Berarti Tidak bisa Di Tetap Segitu Tidak bisa Dioperasikan Kenapa Karena Beda Ya Tadi beda Sukunya Oke Nah Ini untuk Perkalian Bapak Sampaikan Yang satu lagi Bisa gak Oke Sebentar ya Ini Kalian Pelajari dulu Yang ini Nah Ini Coba Kalian Tulis dulu Untuk soalnya Ya Nanti kita akan Bahas Ini Benar Kayaknya Harus Bapak harus Bantuin Guru-guru Yang disini Ada Internetnya Off Oke Yang bagian Ini Tolong Dicatat Dulu Boleh Nanti Kita Bahas Ya Oke Terima kasih Bapak Sola yang Latihan Sola Soalnya Yang Latihan Soal Kan Yang Kubus Dengan Yang Rusuk X Jampanya Gak ada Disini Iya 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 Contoh Soalnya Ditulis Nanti Biar Dari Kamu Nulis Paham Gak Sebentar Ya Jampai 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 Terima kasih. 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 producers cipun Nur cuántrico. Terima kasih. Har studied hating. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi yang satu lagi Yang ini kan Nah ini kan tadi Bahwa panjangnya itu ada 4 Kalau kerangka Kerangka balok Kerangka balok Kan panjangnya pasti ada 4 ya Bawahnya 2 Atasnya 2 Lebarnya juga sama Bawahnya 2 Atasnya 2 Tingginya juga sama Makanya semuanya 4 Semuanya 4 Tinggal kita kalikan 4 Oke Nah terus disini Kita Geserkan yang Gak punya ek Disini min 1 Min 10 Ada lagi gak? Gak ada kan? Gak ada ya Ini cuman Min 1 Sama min 10 Digeserin Dideketin lah Baru kita bisa operasikan Yang x dengan x Yang gak ada x-nya Dengan yang gak ada x-nya Berarti 5 Tambah 4 Tambah 6 Jadi 15 ya 15 x Min 1 Min 10 Jadi min 11 Nah Baru dari sini Namanya ini pakai perkalian Atau sifat distributif Nah Distributif itu begini Ya sifat distributif itu Begitu Sehingga 4 x 15 x Ya Disini berarti 4 x 15 x 4 x 15 x Yang disini jadi Min 4 x 11 Gitu ya Jadi sama-sama dikalikan 4 Nah yang disini berarti dia jadi 4 x 15 itu berarti 60 ya 60 x Terus ini jadi Min 4 4 Selesai Jadi hasilnya Panjang kawatnya Pak Yang B itu panjang kawatnya kok 6 x Yang B Dari 6 x Jadi 60 x Nah iya itu makanya Kalau yang ini Harus di ini Ini ya Oh itu panjang kawatnya 60 x Bukan 4 Ini yang ini Kenapa yang dipakai Jadi yang dipakai itu Ini Kelupaannya Iya Langsung aja Dipakainya ini 60 x Min 4 Dari mana Dari yang pertama tadi Ya kan Tadi saya lupa kok Tadi 4 yang Yang ada di Semua Itu Dari mana 4 Itu yang Rangka Kubusnya Ada berapa Banyak Pancang Berapa Banyak Itu Itu Dari yang di Hitung cuman Kayak Lebarnya Itu Semuanya Bukan Yang Yang di depan Kan ada Pancang 4 Itu Dari mana Terus Oke Panjang sama Lebar Tingginya Ada 4 Jadi Dikasihnya 4 Oh iya Panjangnya Ada 4 Lebarnya Ada 4 Oke Kalau begitu Terima kasih Terima kasih. 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 Bapak, saya mau nanya. Terima kasih. 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 AB itu. Terima kasih. 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 lebih panjang. Kenapa? Karena yang depannya ada tiga suku. Nah, begini. Pak, kalau saya itu yang pas awal-awal volume 2 X-nya terus dikali X tanda kurung kedua terus X-nya. Ya, langsung semua gitu. Oh, gitu. Iya, nggak bisa. Jadi satu-satu dulu. Nah, coba ya. Coba beda nggak? Jadi, tadi kalau 2 suku dikali dengan 2 suku, dia ada jadi 4, ya kan? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Betul nggak? Nah, itu kali pelanginya itu X kali itu kan X kawadrat kali X. Abis itu X kawadratnya dikali 2 lagi. Iya. Abis itu baru 4X kali X. Abis itu 4X kali 2. Iya, gitu. Oke, nah kita coba hitung ya. X kawadrat kali X berarti jadi X pangkat 3. Oke. X kawadrat kali 2 berarti 2X kawadrat X kali 2. Jadi 8X. 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 Terus 4 kali X berarti 4X 4 kali 2 berarti 8. Nah, dilihat nih. Ini berarti dia jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai nggak dengan ini? Sesuai ya. Lihat garisnya. Iya. 1, 2. Jadi tadi kalau 3 kali 2 itu jadinya 6. Berarti ada 6 perkalian. 6 kali perkalian ya. Oke. Nah, berarti sekarang jadi apa? Jadinya X pangkat 3. Nah, ini sama kan ini? X kawadrat. X kawadrat bisa ditimbulkan ya? Iya. Jadi 2 tambah 2 tambah 4 berarti 6X kawadrat. 6X. 8 tambah 4 jadi 12X 12X ini 8, 2, 3. Nah, berarti penjum apa? Perubahannya adalah jadi perubahannya adalah 6X kawadrat ditambah 12X ditambah 8. Kenapa? Karena awalnya awalnya X pangkat 3 jadi X pangkat 3 plus, plus, plus gitu kan? Ya. Oke. Hasilnya beda jauh. Beda ya? Oke. Iya gitu. Sampai yang dikali langsung semuanya. Dikali langsung. Iya, beda. Harus satu-satu. Kalau mau kali langsung ada rumusnya. Tapi Bapak nggak minta kalian mengakalkan rumus. tapi tahu langkahnya. Lebih mudah cari kali pelangi. Menggunakan kali pelangi. Karena bisa kelihatan. Ya. Supaya kalian langkahnya oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak dikali langsung semuanya. Tidak. Tidak ada. Tidak ada dulu ya. Tidak ada. Tidak ada dapet. Tidak ada. Tidak ada lagi. Oke. Kita sampai jam berapa? 5 menit lagi ya? 5 menit lagi ya? 5 menit. 4 menit lagi ya? Ya. 4 menit lagi. Baik. Kalau gitu Bapak cukupkan untuk yang teri ini. Kita lanjut lagi nanti minggu depan. Kalau nggak. Minggu depan. WTM nanti ya. Minggu depan. Nanti. Kita ketemunya. Oke. Minggu depan kita ketemunya yang di kelas-kelas. Yang di Zoom ya. Tetap masih melanjutkan yang ini. Nah. Namun. Tambahannya untuk minggu depan. Kalian juga sudah boleh atau sudah bisa mempelajari yang PLSP. Persamaan linier 1 kali abad. Nanti. Minggu depan. Bapak minta. Kalian berkelompok. Karena 21. Ini berarti Bapak minta 3 orang. 3 orang. Berarti ada 7 kelompok ya. Bapak kelompoknya banyak. Yang penting. Orangnya sedikit. Gak ada kelompoknya sedikit. 3 kelompok 7 orang aja Pak. Iya. Bapak minta kalian berkelompok. Bikin 7 kelompok. Kelompoknya bebas. Bukan 3 kelompok. 3 kelompok bertujuh dong. Nanti malah ini. Ngapak Pak Biru di gampang. Nanti ada yang gak ngapain-ngapain dong. Gak apa-apa. Nanti untuk Bapak yang besok Bapak mintanya 7 kelompok masing-masing 3 orang ya. Kalian silahkan pilih. Lebih mudahnya kalian pilih sendiri. Kalau misalkan agak bisa ribet yaudah pakai nomor absen. Gitu ya. Absen 1, 2, 3 4, 5, 5, 6. Jadi coba. Nanti kalian ngatur aja lah. Nah. Untuk minggu depannya kalian bisa mulai membahas yang ada di buku paket PLSW-nya. Nah. Hari selasa depan Bapak akan bagi ya. Kelompok satunya membahas apa. Kelompok duanya membahas apa. Dan kelompoknya siapa saja. Gitu ya. Jadi untuk yang minggu depan Bapak ini tidak memberikan tugas untuk mengerjakan soal aljabar tetapi Bapak memberikan tugas untuk kalian membuat kelompok dan membaca materi ya bersama linear satu korea. Paham ya? Bapak nanti pilih sendiri atau sesuai absen? Iya. Apa namanya? Sesuai absen aja kan gak usah. Ribet. Sesuai absen? Pilih sendiri. Pilih sendiri aja dulu. Nanti kalau misalkan gak ada. Iya kenapa? Tadi kelompoknya tiga orang eh tiga orang tujuh orang. Kelompoknya tiga orang. Jadi ada tujuh kelompok. Kelompoknya satu kelompok tiga orang. Kita pilih aja. Nanti kan kamu punya grup kan? Saya punya grup ya. Nanti bikin. Gitu ya. Oke. Nah. Kalau sudah gitu ada pertanyaan? Gak ada ya. Jadi tugas kalian baca yang PLSP. Jadi yang algebar ini gak mau berkasih tugas. Nanti bisa pelajari dari port point ini. Oke. Traian. Traian. Wabarujo ini. Tadi terlembar. Baik. Ya. Jika tidak ada yang ditanyakan kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. 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 Subhanakallahumma. Wabihamdika. Asyadu'ala ilaha ilaha anta asal kawadu bilai. Baik. Anak-anak. Terima kasih banyak. Ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.